salam semua salam untuk penghobi binatang dan unggas salam jubing putih dari aden aji disini aden aji menampilkan kembali video-video kesayangan peksintasi kubing putih ini adalah ayam hutang Sumatera asli yang usianya masih muda aden aji memberikan makanan tambahan berupa magot BSF yang gampang untuk mendapatkannya tujuan memberikan magot BSF ini untuk mengenalkan kepada rekan-rekan bagaimana cara mendekatkan memberikan keberanian kepada ayam hutan yang asli agar gelap besar tidak malu-malu tidak gampang stress dan pemberian makannya kita lihat tuh selalu diberikan pada posisi yang lebih tinggi tujuannya yaitu agar ayam hutan asli mau mengangkat kepalanya tinggi-tinggi memanjangkan lehernya panjang-panjang sehingga dia nanti dia terbiasa dengan posisi tegak itulah teman-teman sedikit pengetahuan berbagi dari aden aji untuk BSF nya adalah hasil dari tangkaran sendiri yang diambil dari belakang rumah sisa-sisa dari sampah organik yang dikumpul agar tidak menjadi limbah yang agar bisa menjadi limbah yang bisa dimanfaatkan kemudian cara memberikan makanan ini diberikan satu hari itu tiga kali kita coba memberikan makan dengan tangan dimasukkan ke dalam kandang mencoba keberaniannya baga dia masih malu-malu rupanya memang dia masih malu-malu jadi lehernya tuh agak disembunyikan tidak ditarik panjang tapi kita akan belajar dia untuk menarik panjang kepalanya itu tinggi-tinggi kemudian kita jadi dia menjadi lebih berani dan ini adalah belakang kandang di belakang rumah kita yang alami yang masih segar sejuk hijau-hijau jauh dari keramean dan kebisingan sesuai dengan habitat hampir 80% sama dengan habitat asli ayam hutan merah Sumatera oke teman-teman satu hobi kita akhiri dulu sampai berjumpa di lain kesempatan yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa dijadikan motivasi dan inovasi untuk kita semua jangan lupa untuk bisa memberikan like, komen, dan subscribe-nya oke salam cupi putih selamat menikmati